Oke, kita mulai pengajian kita pada hari ini dengan membaca Al-Fatiha dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warisukni fahmat. Rabbi serahli sadri wa yasirli amri wahlul uhbatam milisan yakun lukul. Amin. Oke, silahkan Gavid dibaca Al-Quran surat Anissa. Yang lain silahkan menyimak Al-Qurannya ya. Silahkan menyimak bacaannya Gavid. Sama-sama kita menyimak. Oke, silahkan Gavid sayang. Anissa surat-surat Anissa ayat 171-175. Yuk, silahkan sayang. Gavid? Iya, Bu. Oke. Iya, iya. Kameranya bisa diaktifkan sayang? Enggak. Oke, nah gitu dong. Yuk, baca. Yang lain menyimak ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ahlal kitabila tablu fi dinikum walat aku lu'alau lohi illal haqq. Innamal innamal masifu isa benu mariamu rasulullahi wakalimatu. Al-Qoha ila maryama waruhum min Faaminu billahi warasuli Walatakulu salasah Intahu hayrallakum Inna ma'awlahu ilahu wahid Subhanahu ayyakuna lahu Waladum lahu mafis samawati Wa mafil ardu waqafabilahi wakila Layas an kifal masifu ayyakuna Ayyakuna abdallillahi walam malaitatul Mukarabun Wa maiyas an kif'an ibadatihi Wa yastaq birfasayah suruhum Ilaihi jami'a Fa ammal lazina amanu Wa amilus salihati Fa yuwaqfihim ujurahum Wa yaziduhum Wa yaziduhum min fazli Wa ammal lazina's ankaf Aku wastaqbaru Fa yu'azibuhum Azaban alimah Wa la yajiduhna lahum Min tunillahi waliyyaw walanasiro Ya ayyuhanna suqod Kodeja akum burhan mir Rabbikum Mir Rabbikum wa anzalna Ilaikum nuram nubina Fa ammal lazina amanu Billahi wa wa tasomubihi Fa sayyut hiluhum Fi rohmatim min hu Min huwa fazli Wa fazli Wa yahdihim ilaihi sirotom mustaqim Ya staf tunak Uli lillahu yuftikum filqalalah Inim ru'un halakalay salahu Waladu walahu uqtun falahanisku matarak Wa huwa yari suha'il lam yak yakul laha walat Fa inka nata natas nataini falahum Falahumas sulusani mim matarak Wa inka nu'ih wa tarrijalau wa nisa'an falid Fatiha khari-kari mislu Hadzil unsayayayin Yubayyinu lahu lakum antadhillu Wa allahu bi kulli shayyin alim Alhamdulillah Terima kasih ya nak Nah Karissa Ayo dibaca terjemahannya sayang Berarti sampai 176 ya nak Minum Dan jangan Allah kecuali yang Sungguh Almasi Isa putra Maryam itu Adalah urusan Allah Dan yang Dipitakan dengan halimatnya Yang disampaikannya Kepada Maryam Dan dengan piupan rohnya Dari Maka berimanlah kepada Allah Dan Rasul Rasulnya Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga Berhentilah dari ucapan itu Itu lebih baik bagimu Sungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa Maha suci dia dari anggapan Mempunyai anak Miliknya Apa yang ada Apa yang Di langit Dan apa yang ada di bumi Dan cukuplah Allah Sebagai pelindung Almasi sama sekali Tidak mengen Menjadi hamba Allah Dan begitu pula Para malaikat Yang terdekat kepada Allah Dan barang siapa Mengen menyembahnya Dan menyombongkan diri Maka Allah Akan mengumpulkan Mereka semua Kepadanya Ada pun Orang-orang yang beriman Dan mengerjakan Kebajikan Allah Menyempurnakan Pahala Bagi Mereka Dan menambah Sebagian Dari Sedangkan Orang-orang Yang engan Menyembah Allah Dan menyembuhkan diri Maka Allah Akan mengazab Mereka Dan mengazab Peti Dan mereka Tidak akan Mendapatkan Lindungan Dan penolong Selain Allah Wahai manusia Semua Bukti Kebenaran Dari Tuhan Muhammad Dengan Mujizatnya Dan telah Kami turunkan Kepadamu Cahaya Yang terang Menderang Al-Quran Ada pun Orang-orang Yang beriman Kepada Allah Dan Dan berpegang Teguh Kepada Agamanya Maka Mereka Kedalam Rahmat Dan Karunianya Surda Dan menunjukkan Mereka Jalan yang lurus Kepadanya Maha Mereka Meminta Fatwa Kepadamu Tentang Kalah Katakanlah Allah Memberi Fatwa Kepadamu Tentang Kalah Yaitu Jika Seseorang Mati Dan dia Tidak Mampu Mempunyai Anak Tetapi Mempunyai Saudara Perempuan Maka Bagian Saudara Perempuan Itu Kepadua Dari Harta Yang Ditinggalkannya Dan Saudaranya Yang Laki-laki Mewarisi Seluruh Harta Saudara Perempuannya Jika Dia Tidak Mempunyai Anak Tetapi Jika Saudara Perempuan Itu Dua Orang Maka Bagi Kedua Orang Maka Bagi Keduanya Dua Pertiga Dari Harta Yang Ditinggalkan Dan Jika Mereka Ahli Waris Terdiri Dari Saudara Saudara Laki Dan Perempuan Maka Bagian Seorang Maka Bagian Seorang Saudara Laki Laki Sama Dengan Bagian Saudara Perempuan Allah Allah Menerangkan Hukum Ini Kepadamu Agar Kamu Tidak Sesat Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu Maha Benar Allah Dengan Segala Firmanya Subhanallah Ya Nah Tuh Lekap ya Sayangnya Di Al-Quran Semua Ada Sampai Pembagian Hak Waris Aja Ada Ya Yang Kehidupan Di Dunia Ada Kehidupan Di Akhirat Ada Proses Penciptaan Manusia Dari Pelajaran IPA Juga Ada Lengkap Semua Ya Jadi Ya Kita Sudah Sempurna Sudah Sempurna Oke Sayang Untuk Minggu Depan Hari Selasa Coba Bergantian Siapa Yang Siap Baca Lanjutannya Kita Berarti Sudah Masuk Al-Quran Surat Al-Mai Al-Maidah Lima Ayat Aja Coba Coba Kita Lihat Al-Maidah Yang Untuk Minggu Depan Siapa Yang Siap Mau Baca Tadi Kayak Gavid Ya Lima Ayat Juga Sama Al-Maidah Ayat Satu Sampai Ayat Lima Siapa Yang Siap Jadi Bisa Latihan Dulu Di Rumah Gavid Maaf Ya Ibu Dadakan Minta Tolongnya Ya Baca Baca Kurannya Yang Putra Yang Baca Terjemahannya Yang Putri Gantian Tadi Udah Karissa Sudah Yang Untuk Minggu Depan Siapa Siapa Mau Ziyad Siapa 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 Oke Rizki Berarti Besok Baca Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat Satu Sampai Lima Terima kasih Bisa Latihan Dulu Terus Yang Baca Terjemahannya Siapa Yang Putri Yang Putri Yang Baca Terjemahannya Siapa Ini Banyak Putrinya Syahwa Hanjani Nadia Chelsea Alicia Siapa 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 Cuma Baca Terjemahannya Sayang Ya Syahwa Ya Syahwa Siap Siap Bu Oke Bisa Latihan Dulu Di rumah Ya Berarti Syahwa Yang Baca Terjemahannya Oke Kita Masuk Ke Kajian Kita Pada Hari Ini Alhamdulillah Ibu Marsani Bersedia Memberikan Kajian Kita Pada Hari Ini Tugasmu Pada Hari Ini Adalah Tuliskan Ringkasan Atau Kesimpulan Dari Materi Kultum Yang Akan Diberikan Ibu Marsani Pada Hari Ini Ya Ditulis Di Foto Lalu Dikirimkan Di Link Presensi Pada Hari Ini Ya Pada Bagian Pembiasaan Paham Paham Saya Ya Jadi Didengarkan Baik-baik Isi ceramahnya Tidak Panjang Tidak Panjang Ya Sekitar 7 Menit Kamu Ambil Kesimpulannya Ringkas Cukup Satu Paragraf Di Foto Lalu Kirimkan Di link Presensi Pada Hari Ini Oke Simak Baik-baik Mudah-mudahan Bisa membawa Hikmah Dalam Kehidupan Kehidupan Kalian Silahkan Dengarkan Bebek Jangan Jangan Dicenta Hai 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 mudah oke 9-9 ini belum pas waktu topot Hai kita bahas ini juga enggak kalau bilang yang penting udah aku dimana nih di sini masih gak apa-apa bu nyaman gak nyaman gak nyaman gak nyaman dah ya ya hai 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 yo hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Ibu ada kesempatan untuk memberikan kultum ya di kelas 77 terima kasih atas kesempatannya sudah kenal sama ibu ya sebelumnya ya ibu temannya Bu Hida guru SMP 35 yaitu guru matematika kelas 7 ya sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin wabihina stain alaubur dunia wad-din wassalatu wassalamu'ala Rasulullah wa'ala alihi wasabi ajma'in bersyukur kadat Allah SWT hari ini kita masih diberikan kesempatan yaitu kesempatan kita bisa menutup ilmu ya dalam menambah pengetahuan kajian kita hari ini yaitu temanya di hari pahlawan ya hari pahlawan ini tanggal 10 November kalau pahlawan itu banyak kriterianya ya ada pahlawan pendidikan pahlawan kemerdekaan pahlawan revolusi ya kalau untuk hari ini ibu akan menyampaikan sedikit ya tentang mungkin masih ini berkenan dengan pahlawan dalam kehidupan kita siapa yang tahu siapa pahlawan dalam kehidupan kita Hai ayo ibu siapa ibu kita ada ibu kita Iya ibu salah siapa lagi ada yang tahu nggak Oh iya salah satunya itu orang tua kita itu adalah pahlawan kita ya banyak apa sih pahlawan itu pahlawan itu adalah orang yang sangat berjasa ya berjasa dalam kehidupan kita kalau di para pahlawan pendidikan yaitu dia berjasa di dalam bidang pendidikan kalau dia di pahlawan revolusi nah dia berjuang untuk memperjuangkan Pancasila ya kemudian ada lagi pahlawan kemerdekaan nah itu dia memperjuangkan bangsa dan negara ya Nah untuk hari ini tidak banyak sedikit yang disampaikan yaitu tentang orangtua siapa yang sayang orangtua semua sayang semua sayang semua sayang sama orangtua pastinya karena tanpa adanya orangtua kita tidak ada di dunia Oke di dalam agama Islam bahwa ya kita harus bisa menjadi anak yang berbakti nah namanya hidup birul walidain yaitu berbakti kepada orang tua hukumnya di dalam agama kita agama Islam itu wajib ya jadi wajib yaitu berbakti kepada orangtua di dalam hadis Nabi SAW ya bahwa disitu yang artinya amalan apa yang disukai Allah yaitu ada tiga ada yang tahu tidak ini yang dari MI ada mungkin masih ingat ada hadis Nabi ya disitu diingatkan bahwa ya eh sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah ya nah ini ada hadisnya dibacakan dari hadis riwayat Bukhari muslim ya an-an-an-ni benil-anir ini kita duduk-duduk suara anwa anabi abadurrahman abdullahi mas'ud radiyallahu dulu Bismillahirrahmanirrahim wa anabi abdullurrahman abdullahi mas'ud radiyallahu walaq samitu nabi sallallahu alaihi salam ya yaitu assalatu ala waqtiha kultu summa ayu kola birul walidaini kultu summa ayu kola aljihadu fissabilillah ya jadi sini dari abdullahi mas'ud radiyallahu ya berkata ya eh dia bertanya pada rasulullah amal apa saja yang menyebabkan dia dicintai Allah yaitu dia salat tepat waktu dan kemudian apalagi dia menjawab berbakti kepada orang tua ya dan ada lagi amalan-amalan yang dicintai Allah yaitu salah satunya adalah yang pertama salat tepat waktu yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah nah itu jadi ibu lalu kemudian siapa lagi baru ayah berarti tiga kali lipat ya dibanding ayah ke seorang ibu nah jadi tadi ada yang jawab pahlawan saat ini kita adalah ibu ayah juga pahlawan kita ya nak ya karena ayah itu juga adalah orang yang sangat berjasa juga salah satunya adalah beliau adalah orang yang cari nafkah ya bisa menghidupi kita terus melindungi kita tuh ayah tipe keluarga kita kalau ibu itu memang dalam mata islam itu luar biasa karena di dalam Al-Quran juga sudah jelas ya disitu ya berselapaya seorang ibu ya dalam mengandung ya dalam berapa waktu ada yang tahu sembilan bulan iya sembilan bulan sembilan bulan sepuluh hari kalau dalam ininya ya hitungannya ya ya itu ya kemudian bukan hanya mengandung apalagi melahir melahirkan terus apalagi selain udah melahirkan seorang ibu juga tidak langsung ya selesai dia perjuangannya masih banyak yaitu ya merawat membesarkan hingga mendidik menjadi anak-anak yang soleh-soleha ya nah disini perlu diingat bahwa ibu itu adalah ya memang lebih mulia daripada seorang ayah tapi tetap ayah adalah yang wajib kita patuhi juga ya ini adalah di dalam birul walidain berarti berbakti kepada kedua orang tua jadi bukan hanya ibu ayah juga ya nah terus di dalam islam kita diwajibkan untuk berbakti pada orang tua ya bagaimana cara kita berbakti pada orang tua ya ada yang tahu tidak ya dalam kesari hari apa masih ingat berbakti itu banyak dalam hal dalam kehidupan kita ada yang tahu sepi banget ini ayo nak ibu tidak memberikan kultum sendiri ya tapi ibu juga pengen interaksi sama kalian ada yang tahu cara berbakti pada orang tua apa ya itu apa apa kok gak ada ya halo masih ada kah ayo nak ayo nak itu ada elang haika kemudian siapa lagi Najib Basalah kemudian ada lagi Gafit membantu mencipirin ya salah satunya berbakti juga karena dia taat pada orang tua membantu ya orang tua itu juga salah satu bakti kita kepada orang tua ada lagi tidak menyayangi iya menyayangi udah pasti ya memberikan kebahagiakan buat orang tua yaitu tidak membuat hati orang tua sedih ya kemudian merasa kecewa ya salah satunya tetap menjadi yang terbaik buat orang tua itu adalah bakti kita ya mau untuk menjadi orang tua kita bahagia dunia herat karena melihat anak-anaknya yang mau berbakti salah satunya membawa nama baik orang tua kemudian patuh apa nasihat orang tua apa yang diajarkan orang tua anak ya melaksanakan tuh perintahnya jangan sekali-kali kita mengucap kalimat dalam Al-Quran ada tidak boleh mengucap kalimat A ya pernah dengar contohnya misalkan nak nah tolong ibu bantu coba jaga adik kamu ibu mau masak dulu kamu bilang ya tidak ah bu aku capek nah itu salah satunya berarti salah satu belum bisa berbakti pada ibu pokoknya jangan ucapkan kalimat ah kamu harus bisa ya bu siap insyaallah saya jaga adiknya sambil aku istirahat ya bu aku lihat jaga adiknya nah itu seperti itu tetap memberikan ya kenyamanan orang tua itu ya kemudian menjaga ya hati orang tua jangan hati orang tua sedih itu adalah bukti kita salah satunya kamu rajin semangat belajar kan ada orang tua sedih karena anaknya gak mau belajar nanti gimana nanti besarnya orang tua bingung nanti mau jadi apa nah ketika anaknya rajin semangat ya menuntut ilmu nanti anaknya akan menjadi anak-anak yang pandai anak-anak yang cerdas anak-anak yang soleh-soleh itu nanti kebahagiaan orang tua nah jadi benar ya anak ya jadi salah satu bakti orang tua adalah mau dan nurut apa perintah orang tua dalam arti perintah yang diajarkan dalam agama is islam bagaimana kalau misal orang tua kita menyuruh atau meminta untuk berbuat tidak baik contohnya misalkan oh ya kamu misalkan musim hujan kalau udah belajar misalkan udah gak usah belajar gak usah sekolah anak nanti hujannya deras padahal tidak hujan cuman gerimis dan itu sudah reda nah itu apakah kamu mau sedangkan kondisi Alhamdulillah sudah baik kamu harus ingat tetap semangat dan berkata yang baik bu saya takut pelajarannya tertinggal jadi saya izin ya bu ke sekolah jadi ungkapan kalimat yang baik walaupun kita untuk melawan bukan melawan tapi artinya memberikan yang terbaik jika orang tua melakukan niat yang tidak baik ya tetap menjaga akhlak yang baik itu tetap ya jadi salah satunya adalah ketika orang tua memerintahkan ya yang baik kita anak yang soleh anak yang soleha siap untuk melaksanakan perintah orang tua dan disitu juga ketika orang tua mungkin orang tuanya tidak memahami kebaikan kita di perintah yang buruk ya kita bisa untuk bukan melawan atau memaki tetapi kita memberikan ya kalimat-kalimat yang baik nah inilah kalau kalian menjadi anak-anak yang pelajar mengerti agama kalau orang tua kita sudah paham enak kita masih diarahkan di bimbing karena orang tua kita paham tapi kalau orang tua kita yang tidak paham kita mungkin dapat dari ustaz ustazza di sekolah atau di pengajian kita bisa memberikan kata-kata yang baik ketika orang tua melarang atau melakukan suatu keburukan pada kita mungkin itu aja ya yang ibu sampaikan tip dari ibu untuk kalian semua ya untuk kita bisa menjadi anak-anak yang baik yang bisa berbakti pada orang tua yaitu salah satunya yang pertama yaitu carilah teman baik teman di sekolah teman di rumah atau di teman lingkungan yaitu teman yang baik jadi cari teman yang baik kenapa kalau kita di lingkungan yang baik insyaallah kita menjadi baik dan bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan bisa menjadi berbakti pada orang tua karena otomatis kalau anak yang sudah baik pasti dia akan tahu wajiban yang baik kepada orang tua patah kerama terutama adab yang baik kepada orang tua sudah pasti karena selama ini untuk saat ini ya banyak sekali contoh contoh anak yang buhaka atau anak yang mau lawan kepada orang tuanya ya siapa itu di jaman rasulullah ada kisahnya nah ini ibu mengingatkan nih kisahnya Bu Ida ini kalau kayak gini gimana? oh iya oh iya tadi ada kesalahan sedikit ya jadi ada di jaman rasulullah anak yang seorang anak yang durhaka pada orang tuanya jadi di saat ini pun banyak karena mereka yang tidak mau belajar ya tidak memahami ilmu agama jadi dia tidak bisa berbakti yang baik pada orang tua berbuat baik pada orang tua nah ini salah satunya ya di jaman rasulullah itu contohnya ada kisahnya Alkoma ya kemudian ada lagi kisahnya kalau di Indonesia biasa kamu tahu ya di Sumatera Batu ada seorang anak yang di apa dijadikan batu didoain sama ibunya siapa? yuk nah malin undang nah itu yang harus kita hindari dan kita jauhi dan kita bisa untuk menghindari sifat-sifat seperti mereka ya nah jadi mungkin itu yang pertama mencari teman yang baik semoga kita menjadi anak-anak yang baik baik terus yang kedua ya terus mau belajar ya menjadi anak-anak yang soleh terutama rajin mengaji ya mengaji itu bukan hanya baca Qur'an ibu aja masih belajar ibu Ida masih belajar jadi karena kalau belajar itu di dalam agama kita itu adalah utlubul ilma minal mahdi ilalahdi jadi kita belajar itu dari kita masih kecil nih sampai dari alayunan itu awal sampai kita masih kelianglahat atau sampai meninggal dunia kita wajib masih menuntut ilmu makanya kalau orang tua kita para bapak-bapak ibu-ibu mereka belajar di maji taklim ya memperdalam ilmu agama walaupun sudah dewasa sudah tua nah kita lebih-lebih masih anak-anak ya jadi ilmunya banyak insyaallah makanya tetap semangat di hari pahlawan ini kalian ya jangan sampai tidak menjadi anak-anak yang semangat ya jadi di hari pahlawan kita isi dengan mengingat mengenang perjuangan para pahlawan ya dan kita juga bisa seperti para pahlawan yaitu meraih cita-cita yang baik untuk bangsa negara ya agama terutama dan lebih-lebih kepada diri dan orang tua dan kemudian itu aja ya yang ibu sampaikan mohon maaf ya karena salah satunya juga mungkin ini baru pertama kita ketemu nanti lain waktu ibu lanjut di sesi berikutnya mungkin ada yang mau bertanya yang mungkin ada yang masih mau dipertanyakan mau sharing ke ibu silahkan biasanya siapa yang biasa bertanya malu-malu nih siapa atau dikulis di kolom chat oh iya di kolom chat boleh kalau tidak mau bertanya langsung silahkan dikulis di kolom chat ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya nanti nanti dicapulis aja ya kalau ada pertanyaan ya untuk oke kalau memang sudah tidak ada pertanyaan karena kita PJJ ya hari ini daring jangan sampai nanti kalian juga waktunya keburu habis ya untuk daringnya itu aja ibu sampaikan mohon maaf mungkin banyak kekurangannya dan pastinya kesalahan itu dari ibu sendiri kebenaran dari Allah dan mudah kita masih bisa ditemukan di kesempatan lain dari bahirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke demikian kajian kita pada hari ini silahkan kalian tuliskan ringkasannya dalam satu paragraf tidak perlu berpanjang lebar jadi cukup ringkasan jadi cukup ringkasan atau kesimpulan dari materi kita pada hari ini judulnya tadi apapun judulnya birul walidain berbakti pada orang tuh wah judulnya judul kajian kita pada hari ini nah kalian tuliskan kesimpulannya di selembar kertas lalu upload di presensi dan tugas kelas hari ini pada bagian pembiasaan oke paham paham Bu oke kita kalau jangan lupa tugas yang Jus Ama segera dikirim nah kalian bisa lihat teman-teman kalian yang sudah mengirimkan bacaan Jus Ama nya subhanallah bagus-bagus ya dalam langkah latihan kalian bisa saling saling lihat bacaan Quran teman-teman kalian oke dan jangan lupa yang untuk minggu depan bergantian ya siapa tadi yang tugasnya Rizki ya Rizki yang baca Al-Ma'idah nya baca Al-Quran nya lalu yang baca terjemahannya Syah Syahwa ya oke nanti kita gilir lagi bergantian untuk yang lain siap-siap ya terima kasih kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan doa akhir majelis subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu'ilai terima kasih terima kasih